Oke teman-teman, ini kita bersama teman-teman sekampung lagi menuju kewisata baru yang menjadi andalan pemerintah desa Karangan, Kecamatan Badekan, Kangbaten, Ponorogo Lokasi wisata malam ini berada di pelosok yang jauh dari perkotaan pokoknya Jalan untuk menuju kewisata malam ini memang sudah berasal ya guys, tapi kondisinya sudah hancur Ya semoga saja ada perbaikan ya untuk menunggu wisata baru ini pastinya Kembali lagi guys, in my channel, Jejak Ricat, waktunya kita nge-trip lagi Ya teman-teman, ini sekarang berada di wisata baru ya, tapi ini belum jadi kayaknya Dan ini acaranya adalah malam mingguan sama teman-teman ya Nah ini teman-teman saya, nah ini ada mas Rian, ini ada mas Iko, nah itu siapa itu? Mas Freddy Pokoknya teman-teman, ikutin terus berasal kita hari ini ya di wisata baru Gunung Badet Karangan, YBK Oke let's go Oke teman-teman, seperti inilah suasana malam mingguan di wisata malam Gunung Badet Karangan Wow, rame juga ya Para pengunjung yang datang kesini itu rata-rata hanya berasal dari seputaran desa Karangan aja ya guys Jika dilihat dari raut wajah para pengunjung ini, mereka ini nampak bahagia, antusias banget ya Ya jarang-jarang kan teman-teman, ada wisata malam di pelosok desa seperti ini Wajah keceriaan warga sini bisa dilihat dari mereka-mereka ini ya guys Hehehe Mbak siapa? Mbak Citra Oh ini warga mana? Warga sini ya Oh iya, nah menurut Mbak gimana nih? Ya lumayan bagus lah mas Nah ini kira-kira sudah jadi belum ini? Belum, belum 100% Oh iya, kira-kira kapan nih untuk pembukaan? Insya Allah malam rebuh, malam rebuh ini Oh ini ya? Iya Oh iya Pakatnya ya Mbak? Oke Wisata malam Gunung Badut Karangan GBK Sebuah wisata alam yang lagi dikembangkan oleh pemerintah desa Karangan ya guys Disebut wisata malam ya karena ketika pada malam hari di lokasi ini memiliki pemandangan yang sangat indah ya dan amazing pastinya Hehehe Pembangunan wisata malam GBK ini berawal dari keinginan Bapak Pujianto Yakni kepala desanya Karangan yang pengen mempunyai destinasi wisata yang beda dari yang lainnya ya Dan Bapak Pujianto ini melihat Gunung Badut menyimpan potensi yang cukup besar untuk dijadikan wisata desa ya Sepintas keindahan wisata malam GBK ini mungkin kayak berasa di wisata GH Skyview Yang ada di Jogja ya guys Tapi ini ala desanya Hehehe Lokasi wisata GBK ini berada di atas bukit ya guys So kita juga bisa melihat penak-penik lampu pedesaan dari ketinggian Di wisata ini pengunjung bisa bersantai ria duduk-duduk di gasebo yang telah disediakan ini ya Ada 16 gasebo yang disediakan Di sini teman-teman juga bisa berkulineran ya Nah bagi yang demen dengan kulineran Di sini ada sate kelinci ya guys Yang kelinci nya itu juga hasil dari pertenakan desa Karangan Gak. Nggak apa sih? Skip kali Soso S2 SK S2 S1 S2 Ana S2 Gel 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 ya semoga aja ya guys wisata Gunung Badut ini bukan hanya jadi wisata dadakan yang hanya ramai sesaat tapi bisa berkembang menjadi wisata desa yang besar ya Nah ini yang bangun wisatanya siapa ini disa dari saya ya kira-kira ini mereka kapan di pembangunan apa baru-baru ini apa baru-baru ini mungkin sekitar satu tahun lah kurang satu tahun nah ini untuk rencana itu pembukaannya kapan rencana pembukaan itu masih lama Mas sebenarnya ini masih dalam proses pembangunan kan ini masih di dalam proses pembangunan ya tapi sudah terbuka untuk umum ya betul-betul tapi kalau yang ke sini juga bisa bisa untuk wisata siang kok wisata malam nih benar-benar ya wisata malam wisata ini apa ya betul-betul yang diandalkan dari wisata ini ya mungkin kan wisata realisi Mas kalau ada kan ini yang di atas kan Oh di atas itu ada petilasan ada petilasan itu petilasan siapa kurang tahu lah Oh akhirnya kita sampai di panggucu acara ya teman-teman teman-teman yang sudah menyimak saya ucapkan banyak terima kasih ya ini saya mau undur diri dulu pokoknya buat teman-teman jangan lupa ya di like share dan juga subscribe biar saya bisa menjelajah terus se-antero negeri guys bye bye